selamat otomotif brother-brother semua disini kita akan kembali untuk berbagi ilmu tentang cara mengatasi atau memperbaiki tipenya motor Honda pario injeksi yang lama bit fi pario 125 atau pario 150 160 itu hampir sama ya atau juga bit yang bit Street itu ya bit pop scoopy itu hampir sama untuk semua tipe motor Honda bit injeksi Nah untuk kendalanya yaitu mempost atau berbet ketika digas spontan jadi ketika posisi kita akan menyalih pendaraan di depan itu sangat tidak nyaman sekali ya karena berbet seperti itu Oke ini kebetulan sudah kita bongkar ya terlebih dahulu untuk membersihkan durasi waktu ini kita akan coba cek dulu ya Oke posisi kontak on nah ini kita akan coba gas spontan nah malah bisa mati ya seperti ini jadi gas ini ketika kita gas spontan nah hati namun saat kita posisi gas ini ditarik secara perlahan ini enak ya nyaman oke paham ya ini saat kita posisi gas spontan nah tuh langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek di bagian ini nih ya jangan lupa saringan udara silahkan dicek kemudian di bagian ini setelan angin dan langsam nah ini silahkan dicek bisa dilepas gunakan bensin ya untuk membersihkan kemudian di bagian injektor juga kita cek pastikan keluaran dari injektor itu harus berkabut di sini kita tidak menggunakan alat yang spesial ya mohon maaf kita secara manual saja barangkali berada-berada semua di rumah itu tidak memiliki alat untuk pengecekannya jadi secara manual ya Nah kemudian di bagian keluaran pulpam nah bensin sebelum masuk ke injektor itu pastikan saat kita kontak on nah dari pulpam ini Hai melalui selang sebelum masuk ke injektor itu keluarannya harus deras saat kontak on kayak kita akan coba cek dulu di bagian ini saringan udara ini mohon maaf untuk lebih mempersingkat waktu kita coba dikat dulu videonya ya oke kita coba ya ini untuk di bagian saringan udara ya ini kotor ya Oke ini bisa kita bersihkan menggunakan bensin kemudian dijemur ya kalau misalkan kita tidak beli Nah kalau misalkan ada duit ya kita beli aja Oke setelah dibersihkan ini nanti kita akan coba cek kembali ya untuk di motornya apakah berbetnya itu hilang atau tidak kemudian berada-berada semua jangan lupa untuk di bagian busi dan coknya ya untuk di bagian busi ini nah ini salah satu penyebab motor itu bisa berbet ya silahkan di cek untuk businya kita akan coba lihat itu di bagian busi aman ya enggak masalah nah ini di bagian ini ujung busi biasanya salah satunya itu ada yang pendor ya tapi ini aman oke kita pasang kembali kita akan coba cek injektor ya dan full pump Nah kalau misalkan di bagian injektor dan full pump kemudian motor ini masih berbat nanti kita akan coba mengakali dengan cara menggeser di bagian sensor TPS ini tanpa biaya ya cuma berada-berada semua yang harus dipersiapkan adalah kunci L bintang nah ini nah ini kunci L bintang nomor T25 L bintang T25 bukan L biasa ya ini bintang nomor T25 seperti ini silahkan gunakan merek tekiro atau Big Boss itu yang berkualitas merek Japan ya Oke kita akan coba cek dulu di bagian keluaran full pump dan injektornya Ayo kita posisikan dulu kamera ya biar lebih jelas Ayo kita coba dulu lepas di bagian ini ya Ayo kita tarik seperti ini Ayo tahan dan ini satu lagi Wisp Ini Bagi yang di bagian ini kita tekan ya oke ini kita akan coba cek keluaran dari full pumpnya nih Nah ini berada-berada semua bisa dilihat keluaran bensin dari ujung selang ini sebelum masuk ke area injektor Oke kita coba kunci kontak di on kan nah ini harus deras keluarannya nih nah nah ini besar ya Hai keluarannya lumayan besar Hai bisa dilihat Hai Nah kalau misalkan sudah seperti ini ini secara manual ya langkah pertama yang harus kita lakukan seperti ini Hai Nah kalau misalkan sudah kita yakin dan pasti bagus Hai berarti kita cek keluaran dari injektornya nah diusahakan untuk keluaran dari injektor itu harus berkabut ya Nah ini bagian dalamnya kita tekan dulu Nah ini udah terkunci dan ini kita pasangkan kembali Lalu mo ini kembali Nah ini Oke Oke kemudian kita coba cek keluaran dari injektor ya kita gunakan kunci 10 ini untuk pengecekannya bisa kita gunakan starter tekan di bagian elektrik starter atau diengkol nah diusahakan jangan sampai mengenai api yang ada di busi ya karena ini sangat berbahaya Oke kemudian cek di bagian karet ini barangkali karetnya nih ini ada sil kalau misalkan ini sobek ataupun ini sudah rusak ya itu bisa menyebabkan salah satu berbet juga Oke kemudian ada juga yang di riset ya di riset ECM ini posisi kontakon kita cek di bagian injektornya ini harus berkabut ya kalau misalkan tersendat-sendat atau keluarnya sangat banyak sekali berarti permasalahan di bagian injektor ini Nah kalau misalkan berkabut berarti bagus Oke kita coba starter nih nah oke ini sangat bagus sekali dan normal ya Nah ini oke kelihatan sangat berkabut Oke kalau misalkan tidak di starter berarti kita diengkol posisi kontak juga sama harus dionkan ini kita engkol nah oke jadi seperti itu cara pengecekannya berarti ini permasalahannya bukan di area injektor atau di bagian full pump ya Hai saya kira ini permasalahan di bagian sensor TPS nanti kita akan coba geser sensor TPS mudah-mudahan aman berbetnya hilang Hai dan saya ucapan terima kasih banyak pada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua ini menjelang maghrib ya bentar lagi Oke kita coba kencangkan dulu ini tanpa saringan apakah masih berbet atau tidak kita akan coba hidupkan dulu ya hidupkan lagi maksudnya oke nah ini untuk di bagian sensor TPS berada-berada semua sensor TPS di situ posisinya yang ada di bagian ini nih kalau kita lihat dari atas nah berada di bawah ini ya Nah ini sensor TPS di sini jadi kunci yang tadi yang kita sarankan ukuran T bintang nomor 25 ini itu untuk melepas di bagian baut pengunci ini ini kebetulan sudah kita kendorkan tadi ya eh sudah kita kendorkan sudah kita lepas terlebih dahulu di bagian ini bautnya nah nah ini kita coba kendorkan dulu jadi caranya kita bisa geser di bagian sensor TPS ini nah ini sensor TPS nya ya oke itu ke atas atau ke bawah atau juga ke samping atau juga ke samping ke kanan ya kita disesuaikan aja dengan putaran RPM nya saat kita posisi digas ukuran 20 RPM-an berbetnya itu hilang nah berarti kita harus kencangkan kembali di bagian sensor ini paham ya seperti itu sekali lagi untuk cara style sensor TPS yang ini itu kita dengan cara geser di bagian sensor TPS ini ke atas atau ke bawah setelah kita lepas atau kendorkan di bagian baut ini ukuran T25 nah atau juga bisa kita geserkan di bagian sensor TPS ini ke bagian arah dalam atau keluar ya ke samping ke kanan seperti itu oke kita akan coba ya dari bagian dari depan ajalah dari sini ya kita akan coba sambil dihidupkan motor ini kemudian bagian sensor TPS nya kita geser ya oke nah kotak on posisi sensor TPS ini setelah kendorkan ya nah kita coba gas nah ini masih seperti ini oke kita coba geser bagian sensor TPS ini ke atas atau ke bawah nah oke nah ini masih ya oke seperti ini oke kita coba geser-geser aja disesuaikan coba nah ini masih kalau misalkan berada-berada semua ketika kita mencangkan di bagian bautnya yang ini ya itu posisinya misalkan berbet kembali berarti kita harus ganjal diantara sensor dan tempat throttle body ini paham ya seperti itu nah ini ditekan ini saya tekan nih berarti masuk ke dalam ya bagian sensor ini nah ini RPM nya bagus nih saat gas gaspol oke kita coba ya ini untuk memastikan berada-berada semua bahwa berbet itu bisa diakali dengan cara geser sensor TPS ya nah ini spontan ya oke jadi tanpa modal berbetnya hilang tanpa keluar biaya bisa dikerjakan dirumah nah oke kita coba kembali di bagian ini nah kontak on posisi start seperti ini kita gaspol langsung oke sangat enak sekali ya jadi permasalahannya cuma kita harus geser aja di bagian sensor TPS ini paham ya boleh kita geser ke arah kanan atau kiri terus kita geser misalkan di bagian sensor TPS ini ke arah depan apa ke arah atas atau bawah nah kesini oke nah ini bisa digeser geser ya bisa dilihat gak nah saya tekan ke bawah nah ke atas oke seperti itu ya nah bisa ya oke kelihatan ya nah digeser geser kalau misalkan pokoknya cari aja yang pas ya seperti itu ke atas ke bawah bisa nah ini ke atas nah ini ke bawah oke semoga ini bisa bermanfaat apabila ada yang ditanyakan silahkan berada-berada semua tulis di kolom komentar jangan lupa mohon bantu subscribe nya semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua tanpa modal berbet hilang oke selamat pagi terima kasih ya ki to ya veya tem diab jangan na